Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mukmin, selamat datang di Mukmin Studio Tempatnya mendapatkan inspirasi dan pembelajaran islami yang bermanfaat Hari ini kita akan membahas kisah inspiratif Yang menjadi pedoman hidup bagi umat muslim Ya, kisah Nabi Muhammad SAW Bagi kita, umat muslim, kisah Nabi Muhammad bukan hanya sekedar cerita Melainkan sumber inspirasi dan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari Mengapa begitu? Karena Nabi Muhammad bukan hanya manusia biasa Melainkan utusan Allah dan Nabi terakhir di dunia ini Sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad Seakan menjadi bukti betapa hebatnya beliau sebagai panutan Tapi, apa sih yang membuat Nabi Muhammad menjadi rasul umat islam dan mukjizat apa saja yang beliau miliki? Mari tonton video ini sampai selesai Karena kita akan membahas secara mendalam tentang kehidupan Nabi Muhammad Dari kelahirannya yang penuh berkah hingga wafatnya yang penuh makna Ada begitu banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari setiap tahap kehidupannya Tantangan dan cobaan datang silih berganti dalam hidup Nabi Muhammad Namun, yang membuat beliau begitu istimewa adalah cara beliau menyikapinya Setiap cobaan dijadikan peluang untuk menjadi manusia terbaik bagi umat islam Kita sebagai umat islam bisa mengambil pelajaran berharga dari setiap langkah Nabi Muhammad Dari setiap pujian yang dihadapi hingga kesabaran yang beliau tunjukkan Semuanya bisa menjadi bahan refleksi dan penambah keimanan bagi kita Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW Kini dikenal sebagai Hari Maulid Nabi Diperingati pada 12 Rebiul Awal Ibut tercinta bernama Aminah Sedangkan ayahnya diberi nama Abdullah Hari kelahiran Nabi Muhammad jatuh pada hari Senin Sehingga beliau selalu memilih untuk berpuasa pada hari tersebut Jika ditanya mengapa Rasulullah dengan tulus menjawab Hari Senin adalah hari ketika aku dilahirkan Beliau lahir pada tahun gajah Saat pasukan gajah dipimpin oleh Abraha Absyah menyerang Ka'bah Namun Allah SWT menunjukkan kekuasaannya Dengan mengirim burung ababil untuk menghentikan serangan Menjatuhkan batu-batu yang mendatangkan wabah penyakit Menunjukkan kebesarannya Peristiwa ini tercatat dalam Quran Surah Al-Fil Dengan arti tahun gajah Nabi Muhammad menjadi yatim ketika masih dalam kandungan Namun Allah selalu menyertainya Di masa kecil beliau tinggal bersama kakeknya Abdul Muttalib Mencari kehidupan di tengah tantangan Ibu persusuan Nabi Muhammad adalah halimah Sa'diyah Yang penuh keikhlasan Meskipun beratnya awal kehidupan beliau Rasulullah tumbuh menjadi pribadi mulia Kisah kehidupannya Nabi Muhammad penuh dengan keajaiban Dan tanda kebesaran Allah Nabi Muhammad lahir di rumah Abu Talib Pamannya yang setia Masa kecilnya dijalani seperti anak-anak pada umumnya Penuh keceriaan dan tumbuh kembang Namun ada zaman dahulu Membuat ibunya harus menyemunyikannya Di pedalaman pada hari ke-18 kelahirannya Tradisi Qurais yang ketat membuat Nabi Tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya Meskipun melewati masa-masa sulit Rasulullah tumbuh menjadi anak yang luar biasa Sifat-sifatnya begitu menakjubkan Cepat tanggap, bersikap baik, dan cerdas melebihi anak-anak seusianya Meski tidak mendapat kasih sayang langsung dari ibunya Rasulullah tetap menjadi sosok yang istimewa Kejadian tersebut membentuk karakternya Dan membuktikan betapa kuatnya ketahanan dan kecerdasannya sejak dini Momon-momen ini mengajarkan kita Bahwa setiap perjalanan hidup Memiliki tujuan dan hikmah dibaliknya Nabi Muhammad adalah bukti Bahwa cobaan masa kecil Dapat membentuk pribadi yang kuat dan penuh kasih Masa remaja adalah fase kritis dalam kehidupan seseorang Dan Nabi Muhammad tidak terkecuali Beliau menjauhkan diri dari perbuatan tercelak Yang bisa merugikan sesamanya Menjadikan dirinya sebagai teladan ahlak terpuji Suatu ketika Nabi Muhammad bercerita Bahwa beliau duduk mendengarkan pesta perkawinan pada zaman jahiliyah Namun Allah SWT memberikan pelajaran baharga Dengan menutup telinganya Sehingga beliau tertidur dan terbangun pada esok hari Setelah peristiwa tersebut Nabi tidak pernah lagi berniat terlibat dalam perbuatan yang buruk Di usia 20 tahun Nabi Muhammad berada di Mekah Bersama dengan peristiwa Harbul Fijar Sebuah perang antara kabilah Qurais dan Qais dan Aylan Ini menunjukkan bahwa menahan diri Terutama di usia remaja Bukanlah hal mudah Namun Nabi Muhammad tetap teguh dan tidak tergoda Oleh godaan sekitarnya Kisah ini mengajarkan kita Bahwa meskipun masa remaja penuh godaan Dengan kehendak kuat dan petunjuk Allah Kita dapat menghindari perbuatan tercelak Yang merugikan diri sendiri dan orang lain Setelah melewati masa remaja Nabi Muhammad memasuki fase menjelang dewasa Dimana beliau memutuskan untuk mengeksplorasi dunia bisnis Dalam perjalanan ini Beliau tidak berdiri sendiri Melainkan bermitra dengan sahabat setianya Saib bin Abi Saib Di usia 25 tahun Nabi Muhammad memasuki bisnis besar Sebuah kemitraan yang luar biasa Dengan seorang wanita kaya raya Bernama Siti Khadijah Perkenalan mereka terjadi melalui dunia perniagaan Membuktikan bahwa hubungan mereka Tidak hanya terjalin melalui ikatan pribadi Tetapi juga profesional Perjalanan dagang Nabi Muhammad ketika menginjak dewasa Melibatkan bisnis bersama Khadijah Wanita Tangguh ini turut membiayai kafilah perdagangan Dari Mekah ke Suria Menciptakan kolaborasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial Tetapi juga membentuk fondasi kemitraan yang kuat Nabi Muhammad tidak hanya seorang pemimpin spiritual Tetapi juga seorang pengusaha yang cerdas Keberanian beliau menjelajahi dunia bisnis Membuktikan bahwa nilai-nilai Islam Mendukung pengembangan diri dalam berbagai aspek kehidupan Dalam kisah Nabi Muhammad Kegiatan perniagaan bukan hanya sekedar rutinitas Tetapi juga menjadi jalur menuju sebuah cinta yang tak ternilai Khadijah merasa terpikat oleh Nabi Karena mereka bersama-sama terlibat dalam kegiatan dagang sehari-hari Wanita kaya raya Khadijah mengutus sahabatnya Hafizah binti Umayyah Untuk menyampaikan niatnya kepada Nabi Muhammad Jadi yang pertama kali tertarik adalah Khadijah Dan dialah yang dengan berani melamar Nabi lebih dulu Kabar baik ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Hamjah bin Abdul Muttalib Pamannya dengan cepat mengambil inisiatif untuk melamar Khadijah Meskipun begitu Nabi Muhammad tetap ingin melamar Khadijah secara langsung Menunjukkan ketulusan hatinya Dengan semua peristiwa yang terjadi Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah di usia 28 tahun Pernikahan ini menandai awal dari kisah istimewa Nabi Muhammad dan Khadijah Menambahkan nuansa kebahagiaan yang mendalam Nabi Muhammad SAW, Nabi Ulul Azmi Diberikan wahyu oleh Allah sebelum beliau diangkat sebagai Rasul Allah SWT memberikan tanda-tanda istimewa Seperti memberikan wajah yang bersinar dan bersih Sebagai penanda akan datangnya Nabi terakhir Dengan kedudukan tertinggi hingga akhir jaman Allah secara nyata menunjukkan kebesarannya Mempersiapkan umat manusia untuk kedatangan Nabi terakhir Inilah yang menjelaskan mengapa Nabi Muhammad Memiliki posisi yang begitu tinggi dalam sejarah dunia Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Datang dalam bentuk mimpi di Gua Hero Samping Zabal Nur Saat itu Malaikat Jibril mendekatinya Dengan ayat-ayat pertama Surah Al-Alaq Ayat 1 hingga 4 Saat itu Rasulullah sedang menyendiri Merenung dan tiba-tiba dihampiri oleh Malaikat Jibril Membawa pesan Allah yang pertama kali diturunkan kepada beliau Yang membawa cahaya dan petunjuk bagi seluruh umat manusia Seperti Nabi-Nabi sebelumnya Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan dakwah Untuk menyebarkan Islam Dan mengajak orang percaya kepada Allah Dakwah pertamanya ditujukan kepada keluarga terdekat Bani Hasim Namun yang bersedia mempercayai dan bertakwah kepada Allah Pada awalnya hanyalah Ali bin Abi Talib Abu Talib, paman Nabi juga turut melindungi Rasulullah Saat berdakwah untuk Islam Dakwah terang-terangan Rasulullah Mendapat perlawanan sengit dari kaum Quraish Banyak yang menganggap Nabi Muhammad gila Bahkan sampai melemparkan batu dan kotoran ke tubuh beliau Paman Nabi Abu Jahal dan Abu Lahab Juga menjadi penentang keras dakwah Rasul Dan tidak mendukungnya Kaum Quraish kafir pun turut menentang dakwah Rasulullah Melakukan intimidasi terhadap pengikutnya Agar meninggalkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Mereka khawatir bahwa dakwah Rasulullah Akan merusak tradisi penyembahan berhala Yang sudah berlangsung sejak jaman nenek moyang mereka Bahkan tak sedikit kaum Quraish Yang merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad Ada yang rela memberikan uang kepada Abu Talib Untuk memastikan kepergian Rasul Rencana pembunuhan yang melibatkan pihak luar pun tak jarang terjadi Sebagai Rasul yang diutus Allah Tugas Nabi Muhammad Tidak hanya mencakup, mengesahkan Allah Dan menjauhi larangannya Tetapi juga membawa perintah-perintah penting untuk umat Islam Salah satu perintah yang dibawa oleh Rasulullah adalah Jakat, rukun Islam keempat Yang mewajibkan umat Islam untuk menunaikan Jakat Jakat pada masa Rasulullah berarti membelanjakan harta di jalan Allah SWT Dan merupakan bentuk kepedulian sosial Yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan Jakat bukan hanya kewajiban Tetapi juga suci Tumbuh, berkah, dan terpuji Rasulullah mewajibkan berjakat Bagi mereka yang memiliki harta berlebih Sesuai dengan nisab Dengan berjakat Harta tidak hanya membersihkan diri dan jiwa Tapi juga akan terus tumbuh Dan tidak akan mengalami kekurangan Momen bersejarah lainnya Dalam kisah Nabi Muhammad adalah Peristiwa Isra' Mi'rat Dalam peristiwa ini Nabi Muhammad mendapatkan perintah Untuk melaksanakan sholat lima waktu Setelah perjalanan malam dan naik ke langit Perintah kurban juga diberikan Saat Nabi Muhammad melakukan haji wadah di Mina Rasulullah menyembelih 63 ekor unta sendiri sebagai contoh Dan sisanya diserahkan kepada sahabatnya Ali bin Abi Talib Meskipun perintah ini sudah ada dalam surah Al-Hads ayat 36 Namun Rasulullah sendiri menunjukkan Cara melaksanakannya Begitu pentingnya bagi umat muslim Untuk memahami bagaimana menyembelih Dan tujuan dari perintah berkurban ini Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir Dianugerahi sejumlah mukjizat Yang menakjubkan oleh Allah SWT Seperti para nabi pendahulunya Seperti Musa, Isa dan Sulaiman Mukjizat-mukjizat ini Tak hanya menegaskan kenabiannya Tetapi juga menjadi tanda kebesaran Allah Ketika Rasulullah masih bayi Mukjizat pertama datang dari ibu sesuanya Halimah Meskipun Halimah awalnya kurus Asi yang dialirkan untuk Muhammad melimpah ruah Bahkan membuat unta mereka menghasilkan susu berlebih Setelah diasuh oleh Halimah selama dua bulan Dua mahluk gaib misterius muncul dan membelah dada Muhammad Peristiwa ini mengundang keheranan dan pertanyaan besar bagi keluarga asuh nabi Menghadapi keraguan kaum kafir Qurais Nabi Muhammad memperlihatkan kebesaran Allah Dengan membelah bulan Reaksi terkejut mereka menjadi bukti nyata akan mukjizat ini Saat orang-orang merasa kehausan Dan tidak ada air yang cukup Nabi Muhammad meletakkan tangannya pada wadah air kecil Dan air mulai mengalir melalui jari-jari tangannya Memuaskan dahaga mereka Nabi Muhammad mengajak banyak orang ke rumahnya Dengan hanya satu gelas air susu Ajaibnya setelah diminum oleh Abu Hurairah Dan para undangan lainnya Semua merasa kenyang Di saat lemas Nabi Muhammad diundang makan oleh Abu Talha Namun jumlah tamu yang banyak membuat tuan rumah khawatir Namun dengan doa Nabi Makanan yang sedikit bisa mengenyangkan semua tamu Ketika umat meminta hujan karena kekeringan Nabi Muhammad berdoa hingga hujan turun Meski awalnya membawa kebahagiaan Nabi berdoa kembali Agar hujan dipindahkan ke Madinah Karena kerusakan yang terjadi Nabi Muhammad memiliki kebiasaan bertasbih Dengan batu kecil di tangannya Menunjukkan keajaiban hidupnya yang begitu sederhana dan mendalam Tempat Rasulullah bersandar saat berkutbah Terlihat berduka Ketika pohon pelepahnya menangis Sentuhan Nabi membuatnya tenang Nabi Muhammad menyembuhkan sakit mata Ali bin Abi Talib Dengan meludahi matanya Dan penyembuhan ajaib terjadi Perjalanan malam dan naik ke Sitratul Muntaha Melalui burak menandai awal perintah sholat lima waktu Rasulullah dengan izin Allah melakukan perjalanan yang luar biasa Dari Masjidil Haram ke Sitratul Muntaha Melintasi dimensi bumi dan langit Saat Jibril mendatangkan burak Kita tak bisa tidak terkesima dengan kecepatan dan keindahan kendaraan itu Digambarkan bahwa burak adalah hewan putih yang memukau Dengan sayap anggun di antara kakinya Membawa Rasulullah dalam perjalanan spiritual yang tak terlupakan Isra' mi'rat Bukan hanya tentang perintah sholat Meskipun itu adalah suatu keagungan tersendiri Perjalanan ini membuka pintu ke dunia gaib Memungkinkan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi-Nabi sebelumnya Belajar dari mereka Dan mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari Allah SWT Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi-Nabi seperti Musa, Isa, dan Ibrahim Mereka saling bertukar cerita Memberikan inspirasi dan mengukuhkan persatuan umat muslim dari zaman ke zaman Kisah Isra' mi'rat memberikan kita petunjuk Tentang pentingnya ketaatan Keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Ini bukan hanya sebuah perjalanan fisik Tapi juga perjalanan spiritual yang membuka cakrawala baru bagi umat muslim Dan tentu mukjizat terbesar adalah Al-Quran Kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam sepanjang zaman Al-Quran, wahyu terakhir yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Memegang peran krusial dalam memimbing umat Islam Keajaiban yang luar biasa terletak pada kemampuannya sebagai pedoman hidup Memberikan arahan yang tak tergoyahkan sepanjang masa Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu Allah memilihnya untuk menyampaikan ajarannya dalam bahasa yang indah Sastra yang mengikat dan sair yang mengetarkan jiwa Beliau meminta bantuan kepada ahli bahasa dan sastra Untuk memahami makna yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran tidak hanya menuturkan kisah-kisah Nabi Muhammad Tapi juga mengandung pelajaran baharga dari kisah-kisah orang kafir Dan mukjizat-mukjizat Nabi-Nabi sebelumnya Semua itu dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari Al-Quran bersifat abadi dan universal Menjembatani seluruh ajaran yang diberikan kepada empat Nabi dan Rasul sebelumnya Sebuah kompas hidup yang tak akan pudar oleh perubahan zaman Melalui Al-Quran kita dapat menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan hidup Menemukan kekuatan dalam kesulitan dan mendapat ketenangan dalam kegelisahan Sungguh ini adalah harta yang tak ternilai Abu Bakar, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW Tidak berada di Madinah saat peristiwa bersejarah ini terjadi Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu terakhir Quran Surah Az-Zumar ayat 30 Yang mengingatkan kita bahwa setiap diri akan menghadapi kematian Nabi Muhammad SAW mengalami sakit pada bulan Safar tahun 11 Hijriah Sakit kepala dan demam yang tak kunjung reda Menyelimuti Rasulullah selama lebih dari dua minggu Meski demikian beliau tetap menunjukkan kepedilian Dan kasih sayangnya dengan mengunjungi rumah istri-isterinya Meski badannya sudah sangat lemah Saat Rasulullah tiba di rumah Aisyah Tempat kediaman terakhirnya Tubuhnya sudah sangat lemah Meskipun dalam keadaan sakit Beliau tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami Rumah Aisyah menjadi saksi bisu bagi momen perpisahan yang mendalam Akhirnya Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhirnya di dalam rumah Aisyah Wafatnya Rasulullah menjadi momen yang merubah sejarah Dan menjadi batu loncatan bagi perjalanan umat Islam selanjutnya Momen wafatnya Rasulullah SAW mengajarkan kita Tentang ketentuan hidup dan kematian Sebuah pengingat bahwa setiap jiwa akan kembali kepada Allah SWT Namun dalam kepergian beliau Terkandung pula pelajaran-pelajaran berharga bagi kita semua Rasulullah SAW meninggalkan kita dengan warisan terbesar Yaitu Al-Quran dan Sunnah Sebagai petunjuk hidup yang abadi Sebuah warisan yang tak terkalahkan dan menjadi sumber inspirasi bagi seluruh umat Islam Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini Agar lebih banyak orang dapat mengambil manfaat dari kisah inspiratif Nabi Muhammad Mari bersama-sama memperkaya iman Dan taulah dan kita Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa di video menarik berikutnya Hanya di Mukmin Studio Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!